Svelte juga sudah dilengkapi dengan pustaka transisi dan animasi yang penggunaannya sangatlah mudah ada beberapa transisi yang bisa kita gunakan yang pertama ada fade ini adalah transisi yang mengubah opacity dari 0 menjadi 1 atau sebaliknya kemudian ada blur yaitu transisi opacity dan efek blur kemudian ada fly ini adalah transisi yang mengubah posisi sumbu X dan sumbu Y slide, transisi height atau panjang dari sebuah halaman web dan terakhir ada transisi scale yaitu transisi yang mengubah ukuran atau size kita akan coba menggunakan beberapa transisi ini di aplikasi kita kita bisa coba di form new.svelte kita import terlebih dahulu transisi yang ingin kita gunakan misalkan kita ingin melakukan transisi fade lalu ada fly slide, scale, dan juga blur lalu kemudian kita sudah bisa menggunakan misalkan fade kita akan lakukan di div dengan kelas new disini di baris ke 22 kita tambahkan sebuah directive atau property transition dan kita kasih transition adalah fade kita bisa lihat hasilnya ketika kita klik button kreasi baru untuk menampilkan form maka transisinya yang terjadi adalah fade in dan fade out kita juga bisa mengganti transisi ini setelah kita import 5 jenis transisi lainnya jadi kita bisa ganti transition titik 2 blur misalkan dan sekarang kalau kita menampilkan form maka dia akan blur in dan blur out begitu juga dengan slide dia akan slide in dan slide out dari bawah ke atas dan tentunya hasilnya kurang menarik kita kembalikan ke fade dan transition ini juga bisa kita kustomisasi misalkan kita tambahkan durasinya kita tambahkan option yaitu duration misalkan 2000 mili detik atau 2 detik dan jika kita tampilkan form lagi maka dalam waktu 2 detik baru selesai transisinya kita juga bisa menggunakan 2 transisi yang berbeda ketika in kita misalkan menggunakan fade ketika out kita menggunakan transisi lainnya misalkan ketika kita ingin menggunakan transisi fade untuk fade out atau untuk saat transisi keluar jadi kita ganti transition menjadi out dan ketika in kita ingin menggunakan transisi lain yaitu misalkan fly dan kita kasih opsi yaitu mulai dari y200 dan durationnya juga kita kasih 2000 biar kelihatan slow motion dan sekarang ketika kita klik button kreasi baru maka dia akan fly dari y200 ke posisi asli dan ketika kita tutup maka dia akan menjadi fade out berikutnya kita akan menambahkan transisi slide di bagian list jadi kita buka list.esfelt di bagian entry disini kita akan menambahkan transition slide kita import dulu jenis transition nya kita hanya butuh slide disini kita tambahkan transition slide kita tambahkan opsi delay untuk menunda proses transisinya sebesar 200 mili detik dan ketika datanya muncul maka listnya akan dirender dengan transisi slide dan untuk melakukan animasi diswert juga caranya cukup sederhana sempir sama seperti transition jadi misalkan kita ingin melakukan animasi ketika terjadi perubahan posisi jadi disini misalkan core ini berada di posisi kedua dan ketika kita tambahkan upvote dia akan menjadi posisi pertama maka akan dijalankan animasi tersebut sedangkan untuk sekarang setiap kali perubahan maka akan terjadi transition slide yang mungkin untuk di awal seperti ini cukup oke tapi ketika kita menggunakan upvote seperti ini dan dia melakukan slide secara keseluruhan itu kurang oke kita juga bisa memanfaatkan animasi untuk membuat user experience menjadi lebih baik lagi penggunaannya pun diswert cukup sederhana mirip seperti cara penggunaan transisi jadi misalkan disini kita sudah memiliki transisi untuk slide untuk list dan juga form sekarang yang ingin kita lakukan adalah melakukan animasi setiap kali terjadi perubahan posisi urutan jadi misalkan disini youtube riza itu ada di urutan keempat dan ketika kita upvote dia akan naik ke urutan ketiga maka akan di animasi kalau sekarang belum ada terjadi animasi sama sekali caranya adalah yang pertama kita import dulu import animasi flip dari file animation animate dan kemudian kita sudah bisa menggunakan kita bisa menggunakan disini yang sama dengan transition kita tambahkan animate flip dan sekarang kita coba dan kalau kita naikkan posisi awesome speaker indonesia belum terjadi animasinya jadi masih sama seperti yang sebelumnya hal ini dikarenakan untuk melakukan animasi spelt membutuhkan key id yang unik kalau di framework lain seperti reek kita membutuhkan div dengan id yang unik bisa menggunakan index index atau kalau di spelt istilahnya adalah key each block jadi setiap block memiliki unique identification dan itu yang ingin kita tambahkan sehingga spelt bisa mengetahui bahwa item dengan id sekian baru naik ke posisi ke tiga dari posisi keempat jadi kita tambahkan disini tanda kurung ekspresi dan kita sertakan unique identifier yaitu entry.id dan sekarang ketika kita menaikkan posisi atau kita menambahkan jika tidak berubah posisinya dia akan tidak melakukan animasi dan ketika dia naik posisinya maka dia akan melakukan animasi itu dia video tutorial singkat cara penggunaan transisi dan animasi disfeld yang tidak membutuhkan pustaka tambahan karena sudah disediakan oleh sfeld cara penggunaannya pun cukup sederhana dengan menggunakan directive atau props yaitu transition in out dan juga animate jika teman-teman menyukai format video tutorial pendek seperti ini silahkan tuliskan impresinya di kolom komentar kira-kira topik apalagi ya yang ingin dilihat di video tutorial pendek berikutnya silahkan juga tuliskan di kolom komentar sampai jumpa selamat menikmati